Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Jambi, Ruang Suarna Bumi, 19 Maret 2024. Anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, meminta Pengko Jambi untuk memperhatikan masyarakat Kota Jambi yang terdampak banjir. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024, anggota fraksi Partai Golkar Kota Jambi, Joni Ismet, menyampaikan kepada pemerintah Kota Jambi untuk dapat memperhatikan kesehatan masyarakat, dampak dari banjir yang melanda beberapa kecamatan yang ada di Kota Jambi. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi itu juga meminta agar pemerintah Kota Jambi untuk dapat turun secara langsung dan mengetahui kondisi masyarakat Kota Jambi, khususnya warga yang terkena musibah banjir itu. Menurutnya, kondisi masyarakat yang terkena musibah itu cukup sangat memprihatinkan. Tolong pemerintah Kota Jambi akibat telamanya terendam air ini, tolong diperfokus dampak daripada kesehatan masyarakat, kemudian kesiapan beliau mereka itu menjelang lebaran. Karena terjadi hambatan transportasi, komunikasi, kemudian juga faktor ekonominya. Ini tolong diperfokuskan.